Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat terhabis, kembali bersama saya Kusbani Tafik dalam program Student Fan yang kali ini Saya ada di salah satu kampung di kota Bandung Kampung Tangga Buana ya Jadi seperti biasa, program Student Trainer ini Saya selalu ditemani oleh Narasumber dan Tertunya yang mendampingi Narasumber itu Nah kali ini saya ditemani oleh Pak Wisnu Apa kabar Pak Wisnu? Halo lah Pak Wisnu Pak Wisnu ini merupakan staff alu di Indonesia ya Pak Dijang pengembangan program, Pak Betul Dan hari ini juga saya ditemani oleh Ban Kathleen Apa kabar Ban Kathleen? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Hari ini sahabat kita akan lebih mengulas mengenai Tidik dan produk nyebak TV Tapi sebelum kita berbicara panjang lebar Saya ingin ngobrol gue nih Pak dengan Tawisnu boleh Pak? Silahkan Tawisnu Untuk saat ini Pak, tadi saya sudah ngobrol dengan Bu Putih Pak Dengan Bu Putih Menurut beliau sekarang alunya itu sudah sebanyak 176 anggota Pak Nah untuk Pak Wisnu sendiri, karena Pak Wisnu sendiri, karena kami bagian pengembangan berkat ya Pak Apa yang Pak Wisnu lakukan untuk mengembangkan ke-120 anggota dari Indonesia ya Pak? Ya terima kasih Pak Mas Namun di Pak Wisnu ini, saya ini bagian staf ahli pengembangan produk dan kami itu berperan sebagai pendamping dan tenan yang kita bina Nah dalam hal ini, ketika kita mengejarkan masalah produk, kita mengejarkan masalah pengembangan ke depannya Karena tidak mungkin waktu usaha itu hanya staf bersatu jenis produk saja Jadi kita harus membaca pasar, memiliki produk yang ada Biar bisa membaca keperluan-keperluan yang ada Nah seperti itu kita bimbing para ganan Bisa mengembangkan di sebetulnya varian atau mungkin jenis produk yang baru Daripada keadilan yang sudah langsung Jadi keadilan Pak Wisnu ini diharapkan produk yang sebelumnya sudah ada menjadi lebih bagus lagi Lebih layak dan pemasarannya jadi lebih besar lagi ya Pak? Ya oke oke Sekarang saya ingin bertanya ke Bang Gensi Siap Sejauh ini setelah didakti oleh Pak Wisnu, apa yang akan dimasakan? Awalnya saya takut Pak Wisnu nya gara-gara, soalnya agak tegas Pak Wisnu gara-gara, soalnya ya Gara-gara, soalnya juga Pak Gara-gara, soalnya takut juga Gara-gara, soalnya takut juga Jadi masih soalnya Pak Wisnu Pak Wisnu ya Alhamdulillah pada kekembangan yang saya dapatkan dari Pak Wisnu dan juga revander teknikis sedauh ini Dari yang saya cuma pedagang kue biasa Dan saya tahu di mana pasar, terus di mana fotologi Di mana perusahaan kita lagi budi, apa yang harus diubah, di mana kita tutup apa yang harus dijaga Seperti itu kemudian Sudah berapa lama nih Pak Wisnu yang usaha ini? Kurang lebih, kalau bilang usaha sih aku dari kecil ya dulu Dari kecil ya udah bilang usaha ya? Udah bilang usaha dari kecil aku ya Karena kan kalau tukang aku lebih suka jagang daripada jam jam Jadi kalau di kampus ini aku udah kurang lebih Dulu pernah dari semester 3 sampai semester 3 akhir Pernah usaha tapi sampai berhenti baru fokus lagi budi Jadi awal semester 5, di akhir semester 4 tuh Di awal semester 5 sampai sekarang ini Disini? Iya Tapi saya sempat main-main di kampus Kalian pada menjabung juga nih Jadi jangan-jangan pernah menyebabkan Jadi di ruang dulu nggak nih di kampus ya? Oh nggak 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 Jadi pasarnya gimana budi? Jadi kalau saya tuh, kalau jualnya tuh Rekan-rekan saya kan itu pas karyawan Teman-teman saya di pas karyawan Mungkin dia acara-acara kantor, untuk buat sarapan di kantor, buat makan sore di kantor Jadi udah di peki-peki? Udah di peki Oh jadi kalo biasa dibawa kesini kan emang ada yang sesuai begitu ya? Iya, kalo yang dibawa kesini tuh untuk hariannya sih saya harian di jualan Bawa sendiri, ga banyak sih, tapi cuma 300-400 poin 300-400 poin Iya, saya penonton juga buat produk ini siapa nih? Awalnya saya gua sendiri, terus saya nyari gimana siapa yang bisa buat produk sama kayak produk saya ini Makanya saya temuin si yang punya saya ibu di Bandung ini, saya panggilnya Oma sama si bapak Dan si Oma sama si bapak ini kebetulan suka masak sama kayak saya Dan sama si Oma sama si bapak nih, termasuk mentor juga mentor di rumah, selain di kampus Selain Pak Wislu ya? Selain Pak Wislu ya? Oke, oke Oke, oke Dan sahabat ada yang unik nih dari Bang Kevin ini Produknya itu bisa dilihat Ini makanan tradisional ya? Iya benar Makanan tradisional pas Indonesia paham Pas Indonesia Kenapa kepikiran membuat produk seperti ini? Karena saya yang saya kuasai ya makanan tradisional Dan saya kuasai dari segi rasa, dari segi pembuatan Makan tradisional saya juga mau mengangkat makanan-makanan as Bandung Makan-makanan as tradisional bukan hanya di Bandung khususnya Khususnya di Bandung Tapi juga dalam makanan-makanan as Indonesia seperti Panada ini Panada ini dari Maladu Kaya dari Maladu Khusus sejauh ini Udah berapa banyak nih? Udah berapa bisnis per hari? Bahwa itu Pak Kevin bisa menjual? Per hari kalau ada pesanan Saya bisa sampai 500-600 500-600 Iya Wah luar biasa nih Saya lebih penasaran lagi nih ngobrol dengan Bang Kevin Siap Tapi seperti biasa Di program student program ini kita dibagi 3 segi nih kan? Siap Jadi segi pertama sepertinya sudah biasa Nanti saya harapkan kita akan kembali lagi nih Bersama Pak Mislu dan Bang Kevin Kita akan tinggal lebih dalam lagi Memiliki kini dan produknya Bang Kevin Siap Jadi sahabat Jangan mana-mana Setelah yang satu ini Siap